Intro Pemirsa sebuah pesawat milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua 8. Penumpang berikut kru pesawat selamat. Pesawat milik pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua tergelincir di Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pesawat tergelincir saat mendarat di ranah W09 50 meter dari titik landing setelah mengalami pecah ban. Enam penumpang dan dua kru pesawat selamat meski beberapa bagian pesawat alami kerusakan. Pesawat yang dipiloti Kabupaten Alion Bilorai ini terbang dari Timika Muju Intan Jaya dengan membawa sejumlah bahan sembakau. Aktivitas penerbangan di Bandara Bilorai tetap berjalan dan pesawat telah dievakuasi. Hari terakhir, libur akhir pekan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak maupun sebaliknya terpantau. Padat rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk kendaraan menuju Jakarta. Di Exitol Chiawi Bogor, kepadatan terlihat menuju Puncak Bogor dan dinominasi kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya. Saat lantas Polres Bogor, mereka ya selalu lintas dengan memperlakukan one way untuk kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Di Simpang Gadok, kepadatan masih terpantau dari arah Jakarta menuju Puncak. Hingga Senin hari ini, 35 ribu kendaraan masuk ke kawasan Puncak Bogor. Diprediksi, puncak arus balik liburan dari Puncak terjadi malam ini. Sementara itu di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat, kepadatan terjadi sepanjang 4 km. Kepadatan terjadi disebabkan perbaikan jalan. Arus kendaraan di hari terakhir libur terpantau ramai di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas didominasi roda 4, truk dan bus antar kota antar provinsi. Di kilometer 82 hingga 84, kendaraan-kendaraan terjadi di Cipendau, Subang, Jawa Barat. Akibat adanya perbaikan dan menyisakan satu lajur. Aktivitas perbaikan jalan dilakukan dengan menambah lapisan aspal sepanjang hampir 2 km. Kendaraan yang melintas terpaksa mengurangi laju kecepatan hingga 30 km per jam. Arus balik libur panjang melalui tol Cipali diperkirakan akan terjadi pada Senin malam hingga Selasa Dinihari. Sebuah minibus yang terseret arus deras banja di Jalan Lausi, Meme, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Empat orang di dalam mobil tersebut meninggal dunia. Tim Kebungan Basarnas dan BPBD dengan dibantu warga menyevakuasi sebuah mobil yang terseret arus sungai di Jalan Lausi, Meme, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Empat korban ditemukan tewas di dalam mobil yang sempat terseret arus. Mobil yang terseret arus berhasil ditemukan setelah satu korban selamat meminta pertolongan warga setempat. Peristiwa bermula ketika salah satu keluarga tersebut baru sejak pulang dari hajatan di kecamatan Biru-Biru. Saat melintas di jembatan desa, minibus yang ditumpangi satu keluarga tersebut terseret derasnya banjir. Ini kejadian di mana satu unit mobil hanyut terbawa arus akibat luapan sungai yang ada di sisi sebelah kanan saya saat ini. Dan hingga saat ini informasi yang bisa kita sampaikan bahwasannya satu orang selamat. Petugas dan warga berupaya menyevakuasi empat korban tewas yang masih berada di dalam mobil. Satu persatu korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari mobil dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Tiga remaja di Medan Labuan nyaris jadi amukan warga karena tauburan saat banjir melanda. Satu dari tiga remaja yang diamankan, Bapak Belur. Aksi kejar-kejaran antara remaja ini terjadi di jalan komodor laut Yosudarso Medan Labuan Sumatera Utara. Satu kelompok remaja mengejar kelompok lainnya di kawasan Saimati saat banjir melanda di kawasan Martubung, Sungai Deli. Warga yang geram dengan aksi tawuran ini akhirnya menangkap beberapa remaja yang terlibat tawuran. Oleh warga, pelaku tawuran langsung diamankan dari amukan warga yang kesal. Ketiga remaja yang diamankan langsung diwabung ke kantor posek Medan Labuan untuk diperiksa. Pemirsa Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu yang menyandang status tersangka korupsi kini bisa bernafas lega. Menko Polhuka Mahfud MD memberi sinyal status tersangkanya tidak akan dilanjutkan. Kabar baik dari Menko Polhuka Mahfud MD yang memberi sinyal bahwa status tersangka terhadap Nur Hayati, Kaur Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak akan dilanjutkan, merupakan angin segar bagi Nur Hayati dan keluarganya. Meski demikian, pihak keluarga masih menunggu kepastian tersebut karena informasi tersebut baru mereka peroleh dari media dan cuitan Mahfud MD dan berharap agar status tersangka terhadap Nur Hayati dicabut. Menurut pihak keluarga mengabarkan bahwa Nur Hayati yang masih isolasi mandiri juga senang akan adanya kabar tersebut. Tidak hanya keluarga, kabar gembira itu juga disambut baik oleh Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Citemu. Sebelumnya, kasus Nur Hayati ini mencuat setelah videonya viral di mana ia ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus korupsi di desanya. Berbagai upaya pun telah dilakukan keluarga dan kuasa hukumnya agar status tersangka segera dicabut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dimarahi warga saat mengunjungi korban gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Informasi tersebut menjadi satu dari lima berita pilihan hari ini. Tauran antar warga dengan kelompok geng motor ini terjadi di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Makasar, Sulawesi Selatan. Tauran terjadi disebabkan salah satu oknum anggota geng menyerang warga hingga membuat warga kesal dan melakukan perlawanan. Satu sepeda motor milik geng motor dibakar warga. Polisi yang tiba langsung menyisir lokasi dan melepaskan tembakan gas air mata. Sejumlah anggota geng motor berhasil direngkus tim penikam Polrestabes, Makasar. Dari tangan geng motor, polisi mendapati ketapel dan busur besi yang digunakan untuk tauran. Dua kelompok pelajar di Ceracas, Jakarta Timur terlibat Tauran menggunakan mendatung prudan sajam aksi kejar-kejaran terjadi di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan. Seorang pelajar terluka akibat terkena sabetan sajam dan berhasil menyelamatkan diri. Meski tak berlangsung lama namun warga sekitar yang menyaksikan resah dengan tauran pelajar yang kerap terjadi. Menteri Sosial Tririsma hari ini diusir warga saat melakukan kunjungan kerja di wilayah terdampak gempa di pasangan barat Sumatera Barat. Oleh petugas warga yang protes diamankan satu BP setempat. Dalam kunjungannya, Risma meninjau lokasi terdampak gempa dan menyalurkan bantuan logistik korban gempa. Mensos memerintahkan bantuan didistribusikan secara cepat untuk korban gempa dan menambah dapur umum. Sebuah truk tanki bermuatan minyak menghantap enam rumah dan warung serta kendaraan yang terparkir di Simpang Gadu-Gadu selincah Jambi. Persiwa terjadi saat truk melintas dari arah Tanjung Lumut menuju pelabuhan Talang Duku, Muaro Jambi. Dengan kecepatan tinggi, truk tiba-tiba menabrak kendaraan yang ada di depannya hingga menghantam beberapa bangunan. Diduga kecelakaan terjadi disebabkan rem truk tidak berfungsi dengan baik. Sampir truk alami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini arus kendaraan di lokasi alami kemacetan. Sebuah rumah warga di Kecampatan Krucil Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dilempar bom bondet oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan, kaca jendela pecah dan dinding rumah serta pintu rusak akibat ledakan. Saat kejadian, penghuni rumah sedang tidur. Identifikasi dilakukan jajaran posek Krucil bersama Pores Probolinggo. Meski belum diketahui pelaku pelemparan bom, namun diduga motif pelaku terkait pemilihan desa setempat. Pemirsa penolakan terhadap penundaan pemilu terus berdatangan dari berbagai pihak. KANYUS PRIME akan kembali sesaat lagi dengan pembahasannya dengan dua narasumber kami. Kita bersama kami. KANYUS PRIME